Hai guys, hari ini Francis Katien akan mengajak kamu membuat minuman yang sangat enak, segar, cara buatnya sangat mudah, dan bisa dijadikan ide jualan Bahan pertama, kita gunakan 1 bungkus nutridial rasa cincau isi 15 gram, boleh pakai rasa lain sesuai selera Tambahkan 600 ml air Nyalakan api, gunakan api sedang Kemudian, ini kita aduk hingga tercampur rata dan mendidih Jangan lupa, tambahkan 3 sendok makan gula pasir Lanjutkan aduk hingga adonannya mendidih Jika sudah mendidih, langsung matikan apinya, lalu angkat Kemudian, jeli cincaunya kita masukkan ke dalam loyang Tunggu hingga uap panasnya hilang Setelah itu, diamkan 30 menit di lemari pendingin atau hingga set Selanjutnya, kita gunakan 1 sendok makan biji selasi Tambahkan 125 ml air panas atau sekitar setengah gelas Lalu, ini kita aduk hingga mengembang Pastikan biji selasinya mengembang seperti ini Ini kita sisihkan dulu Jika jeli cincaunya sudah padat, langsung keluarkan dari lemari pendingin Potong jelinya, disini saya buat bentuk otak Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, share, subscribe Dan tekan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Ini hasilnya setelah dipotong, kelihatan lembut dan aroma cincaunya juga enak Jeli cincaunya kita sisihkan dulu Selanjutnya, kita gunakan 370 gram susu kental manis atau 1 kaleng Selanjutnya, kita gunakan 1000 ml susu full cream Jika teman-teman ingin pakai susu evaporasi juga boleh sesuai selera Setelah itu, aduk hingga tercampur rata Kemudian, kita masukkan biji selasih ke dalam wadah Selanjutnya, saya gunakan 800 gram buah melon Ini sudah dipotong-potong kecil Boleh menggunakan buah lain sesuai selera Selanjutnya, saya gunakan 2 buah kiwi Ini juga sudah dipotong-potong Selanjutnya, saya gunakan 1 kg buah naga 500 gram buah pepaya Aduk hingga semua bahan tercampur dengan rata Setelah itu, kita masukkan jeli cincau yang sudah dipotong-potong tadi Lanjutkan aduk hingga tercampur rata Tambahkan secukupnya es batu agar minumannya tambah seger Nah, sekarang sob buahnya kita masukkan ke dalam wadah atau gelas Sub buahnya siap untuk disajikan Warna alami dari buah naganya membuat minumannya kelihatan lebih menarik Sekarang kita akan cobain Ini enak banget Segar Tekstur minumannya lembut Ini segar banget Segar banget guys Cocok banget buat buka puasa Enak banget Tambah enak lagi bila disajikan saat cuaca panas begini Selamat mencoba resepnya Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax